Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa lagi di channel ini? Mari kita belajar dari Kitab Injil Yohanes, Pasal 1, Ayat 1 sampai Ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita sadar kita ini terbatas adanya, mari kita minta hikmat dari Rauh Kudus agar kita memahami kebenaran firman Tuhan ini dan diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Mari kita berdoa. Ya Bapak, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang kami kenal, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami muliakan nama-Mu saat ini, Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga dan memelihara kami sampai detik ini. Melalui kesempatan ini, kami mau belajar dari firman-Mu, menyadari keterbatasan dan kelemahan kami, tuntun kami ya Bapak dengan kuasamu, sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Kami menyambut pewarna firman saat ini dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan alkitab kita, mari kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan baik kita semua, judulnya Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, dan berseru katanya, Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema kotba kali ini teruslah bersaksi Yesus terang dunia. Bersaksi, bersaksi berakar dari kata saksi. Nah, saksi itu orang yang menyaksikan langsung, dan berbicara berdasarkan apa yang dia saksikan. Seseorang disebut saksi yang benar, kalau apa yang dia katakan itu benar-benar dia saksikan. Jika ada orang menyampaikan sesuatu, dan dia tidak pernah menyaksikan peristiwa itu atau kejadian itu, lalu dia bicara seolah-olah dia menyaksikannya. Saksi yang semacam itu disebut saksi dusta atau saksi palsu, karena dia tidak menyaksikannya. Jadi yang disebut saksi adalah orang yang benar-benar menyaksikan peristiwa itu, menyaksikan kejadian itu, dan ketika dia bicara, orang percaya, karena memang dia ada di sana, dia menyaksikannya. Nah, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya menjadi saksi kehidupannya. Mereka menyaksikan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat selama dia hidup. Dari dua belas orang murid, salah satu muridnya adalah Yohanes, anak Sebedeus, saudara Jakobus. Yohanes ini begitu dekat dengan Yesus. Nah, para pemimpin komunitas Kristen di akhir abad pertama meminta dengan sangat kepada Yohanes agar dia membuat sebuah tulisan. Tulisan itu akan menjadi pegangan dari para pemimpin komunitas Kristen di zaman itu. Pegangan untuk apa? Pegangan untuk menghadapi pengajar-pengajar palsu yang muncul di zaman itu. Nah, Yohanes terguga dengan permintaan ini dan dia kemudian menulis dan tulisannya itu adalah kitab Injil Yohanes yang baru saja kita baca tadi. Yohanes terguga melihat pemimpin-pemimpin komunitas Kristen meminta dengan sangat kepadanya agar dia menulis kitab Injil. Nah, apa sesungguhnya pengajaran sesat yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di zaman itu? Ternyata saudara sekalian ada pengajaran tentang Yesus yang berbeda dengan yang disaksikan oleh Yohanes dan kawan-kawannya. Mereka mengajarkan begini Yesus itu sesungguhnya adalah manusia setengah Allah. Manusia setengah Allah. Jadi, Yesus itu bukan manusia sepenuhnya. Ya, Yesus itu bukan manusia sepenuhnya. Nah, pengajaran ini tersebar di zaman itu. Jadi, kemanusiaan Yesus tidak diterima sepenuhnya oleh para pengajar sesat ini. Nah, berhadapan dengan ajaran sesat yang seperti ini, Rasul Yohanes menulis kitab Injil ini memberikan penguatan iman bagi komunitas Kristen yang ada di zaman itu. Saudara, Yohanes mengawali kitab Injilnya dengan menjelaskan secara substansial siapa sebenarnya Yesus. Ini pertanyaan yang menarik, saudara sekalian. Pertanyaan yang selalu diajukan oleh banyak orang. Yesus itu sebenarnya siapa? Apakah dia benar Allah? Atau ke dia hanya manusia biasa saja? Atau ke dia manusia setengah Allah? Pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini selalu ada di sepanjang sejarah hidup manusia. Jadi, pribadi Yesus adalah pribadi yang unik. Ada banyak orang yang penasaran, Yesus ini sebenarnya siapa? Nah, penginjil Yohanes menjawab penasaran dari orang-orang di zaman itu. termasuk dalam komunitas orang Kristen. Ketika mereka mempertanyakan siapakah Yesus itu, Rasul Yohanes memberikan catatan. Dia menulis dan tulisannya itu yang kita baca tadi, kitab Injil Yohanes. Nah, kitab Injil Yohanes ini agak filosofis, saudara sekalian. Penuh dengan nasihat-nasihat yang filosofis. Berbeda dengan kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Di saat kita membaca kitab Injil Yohanes, kita merasakan adanya ungkapan-ungkapan, adanya kosa kata, adanya pilihan kata yang filosofis. Nah, mengapa sampai Rasul Yohanes menggunakan diksi yang seperti itu? Karena jemaat yang menjadi alamat kitab Injil Yohanes ini adalah orang-orang non-Yahudi, bukan orang-orang yang berlatar belakang agama Yahudi. Kalau orang-orang yang berlatar belakang agama Yahudi, mereka sudah paham kitab suci perjanjian lama. Mereka tahu itu, mereka menguasai itu. Tetapi orang-orang yang menjadi alamat kitab Injil Yohanes ini adalah orang-orang non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Itulah sebabnya gaya penulisan dari Rasul Yohanes berbeda dengan gaya menulisnya Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes berhadapan dengan warga jemaat yang umumnya sudah mengenal dunia filsafat. Nah, saudara sekalian, Yohanes sejak awal bersaksi dengan penuh semangat tentang Yesus. Inilah kesaksian Yohanes tentang Yesus berdasarkan kitab Injil Yohanes, pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang pertama, Yesus adalah firman. Yesus adalah firman atau ikmat Allah. Dia ada bersama-sama dengan Allah dan dia itu adalah Allah. Itu dapat kita baca di dalam kitab Injil Yohanes, pasal 1, ayat 1 dan 2. Dia itu pencipta segala sesuatu, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan olehnya. Perhatikan ayat 3. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 4. Nah, penjelasan Yohanes ini mematakan pandangan bahwa Yesus itu bukan Allah. Jadi, Yohanes di awal tulisannya menegaskan kepada kita Yesus itu benar-benar Allah. Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Garis bawahi kalimat ini. Firman itu adalah Allah. Nah, itu yang disampaikan oleh Yohanes di awal tulisannya. Nah, para pengajar palsu mengajarkan bahwa Yesus itu manusia sama seperti kita. Punya darah dan daging. Orang tuanya jelas, Yusuf dan Maria. Pada satu sisi, ajaran ini benar. Tetapi, saudara sekalian, bagi penginjil Yohanes itu belum cukup. Yesus jangan hanya dilihat dari satu sisi. Yesus juga bisa dilihat dari sisi yang lain. Benar, dia adalah manusia. Tetapi dia, jangan lupa, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan itu jelas sekali kalau kita membaca Yohanes pasal 1, ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas, saudara sekalian, firman itu telah menjadi manusia. Firman manusia. Firman manusia. Firman menyatu dalam kemanusiaan. Itulah Yesus, Tuhan kita. Saudara sekalian, kalimat yang ditulis oleh Yohanes ini menimbulkan banyak perbantahan sampai saat ini. media sosial kita dipenuhi perbantahan tentang hal ini. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka menerima Yesus dari sisi kemanusiaannya. Tetapi sisi kealahan Yesus itu ditolak oleh mereka. Kalau kita perkenalkan Yesus kepada mereka sebagai manusia, sebagai nabi, mereka menerimanya. Tetapi kalau kita perkenalkan Dia sebagai firman, sebagai firman yang telah menjadi manusia, itu yang disoal. Jadi sisi kemanusiaan Yesus mereka terima. Tetapi sisi keilahian Yesus mereka tolak. Yesus manusia, bukan Allah. Itu menurut pandangan orang-orang non-Kristen. Nah, saudara sekalian, Yesus harus diterima sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Menerima Yesus sebagai manusia bagi Yohanes itu belum lengkap. Yesus harus diterima sebagai manusia dan Allah. Kemudian muncul ungkapan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Itulah Yesus. Nah, dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel, hal itu dirumuskan. Allah yang sejati dari Allah yang sejati diperanakan, bukan dicipta. Ya. Diperanakan, bukan dicipta. Kalimat ini mematahkan argumentasi dari saksi Jehova yang mengajarkan bahwa Yesus itu ciptaan Allah yang paling sulung. Maaf. Dulu sudah dirumuskan oleh tokoh-tokoh gereja, oleh pemikir-pemikir Kristen bahwa Yesus itu bukan dicipta. Yesus itu diperanakan. Ketika dia datang ke dunia, dia tidak dicipta. Dia diperanakan melalui perawan suci Maria. Nah, pengakuan iman ini dirumuskan untuk menangkal ajaran sesat yang menolak kealahan Yesus. Sedara, cobalah buka YouTube. Coba buka YouTube. Apa yang Anda saksikan di sana? Di sana, sedara sekalian, ada banyak pengajaran yang menolak kealahan Yesus. Bahkan mereka menuding orang Kristen telah menuhankan Yesus. Sedara, ini tudingan yang tidak benar. Tanya saja pada anak SD, apakah mereka percaya manusia bisa dijadikan Tuhan? Tidak mungkin manusia bisa dijadikan Tuhan. Tidak mungkin manusia dituhankan. Orang Kristen tidak pernah menuhankan manusia. Yang benar dalam keyakinan umat Kristen, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi, orang Kristen tidak menuhankan manusia. Tetapi, orang Kristen memahami bahwa firman telah menjadi manusia. Dan, firman itulah yang dimuliakan oleh orang Kristen. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itulah yang dimuliakan oleh orang Kristen. Kalau Tuhan menjadi manusia, itu pasti terjadi. Tapi, kalau manusia menjadi Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Jadi, segera tudingan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menuhankan manusia, itu sesuatu yang tidak mendasar. kita tidak pernah menuhankan manusia. Untuk apa menuhankan manusia? Semua orang tahu manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, makhluk yang penuh dengan kekurangan, makhluk yang penuh dengan dosa. Untuk apa menuhankan yang berdosa? Untuk apa menuhankan yang berkekurangan? Jadi, jelas sebaik kita, Rasul Yohanes memberikan pengajaran yang luar biasa baik kita. substansi dari Yesus sebenarnya apa? Siapa sebenarnya Yesus ini? Ternyata dia adalah Firman. Dan Firman itu adalah Allah. Dan Allah itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dalam diri Yesus ada sisi kemanusiaan. Dalam diri Yesus ada juga sisi keilahian. Karena itu saudara sekalian jangan pernah lepaskan keyakinan imanmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab Alkitab bersaksi dengan benar bahwa Yesus adalah Firman yang telah menjadi manusia. Ini pengajaran pertama yang disampaikan oleh penginjil Yohanes. Dan pengajaran ini dapat kita gunakan untuk menangkal serangan-serangan terhadap orang Kristen yang mengatakan kamu itu menyembah manusia. Kamu itu menuhankan manusia. Tidak saudara. Kita tidak menyembah manusia. Kita tidak menuhankan manusia. Yang kita sembah dan muliakan adalah Firman Tuhan. Yang kita sembah yang kita muliakan adalah Allah itu sendiri. Allah yang telah menjadi manusia. Memang kalau kita menggunakan akal budi kita sesuatu yang tidak mungkin Allah menjadi manusia. Bukankah manusia itu berdosa? Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin karena dia maha kuasa. Dengan kekuasanya dia bisa menjadi apa saja. Dia bisa menolong kita dengan caranya. Dia bisa mendekati kita dengan caranya karena dia maha kuasa. Inilah pengajaran yang disampaikan oleh penginjil Yohanes agar kita bersungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai anak Allah yang kudus. Pengajaran yang kedua Yesus itu terang yang menerangi setiap orang. Perhatikan ayat yang ke-9. Kata terang ini diterjemahkan dari bahasa Yunani pous artinya bersinar. Lawan dari terang adalah kegelapan dan kita semua tahu kegelapan adalah simbol dari dosa. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menerangi hati manusia agar mereka mengenal Allah dengan baik sehingga mereka tidak berbuat dosa lagi. Itu pengajaran yang kedua dari Rasul Yohanes. Yang ketiga pengajaran yang ketiga Yesus ditolak kedatangannya. Yesus tidak langsung diterima oleh umatnya. dia ditolak waktu dia datang ke dunia ini. Penolakannya itu datang dari bangsanya sendiri. Yohanes berkata dalam ayat yang ke-11 ia telah datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Yesus tidak diterima oleh bangsanya sendiri. Saat Yesus lahir tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu peristiwa itu. Di saat beberapa hari kemudian datang orang Majus menanyakan berita tentang raja yang baru lahir. Istana gempar Herodes terkejut. Dia tidak tahu bahwa ada raja yang baru lahir. Jadi bangsa Israel tidak tahu bahwa Yesus telah lahir ke dunia ini. Nanti datang orang asing yaitu orang Majus menanyakan tentang hal ini. Barulah orang-orang di kota Yerusalem menjadi gempar. Nah Herodes berencana untuk membunuh Yesus. Bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai Mises dan pada akhirnya mereka membunuhnya. Tetapi pada hari yang ketiga Yesus menyatakan kuasanya. Dia dapat mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga naik ke sorga menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. itulah jaminan Tuhan menyediakan sorga bagi kita. Dan karena itu murid-muridnya dengan penuh semangat memberitakan Injil mereka tidak takut mengambil resiko. Mereka tidak takut menghadapi kematiannya. Karena itu kalau kita membaca sejarah Petrus disalib dengan kaki di atas kepala di bawah. Andreas juga disalib. Jakobus dipancung kepalanya. Sedera sekalian mereka berani menghadapi semuanya itu. Karena apa? Karena mereka tahu Yesus punya kuasa mengalahkan kematian. Jadi kematian bagi orang Kristen bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Jika kita hidup kita hidup untuk Kristus dan jika kita mati kita mati untuk Kristus. Kematian bagi orang yang percaya kepada Yesus adalah salah satu bagian proses menuju rumah Baba. Nah sederhana sekalian para murid penuh semangat memberitahkan Injil bersaksi tentang Yesus dari Yerusalem sampai ke pelbagai pelosok negeri. Dan semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu kata Yohanes. Petrus punya kuasa itu sekali dia berkotbah tiga ribu orang bertobat pada hari Pentecostal. Karena kuasa itu Tuhan berikan kepadanya. Paulus dan Silas ditangkap dimasukkan ke penjara hanya dengan berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Mereka mendapatkan kuasa itu. Pintu penjara terbuka lebar. Jadi kuasa itu saudara sekalian benar-benar ada. Dan kuasa itu diberikan kepada mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai disini saudara sekalian saya teringat sebuah cerita tentang penginjil asal Jerman yang datang ke tanah Batak. Namanya Numen Sen. Ketika masih kecil Numen Sen bertanya kepada ibunya disaat dia membaca Alkitab dan menemukan ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Numen Sen bertanya kepada ibunya apakah mujizat ini masih berlaku sampai saat ini? Ibunya menjawab benar mujizat Allah itu masih berlaku di sepanjang sejarah hidup manusia. Numen Sen pada akhirnya mengambil keputusan menjadi seorang penginjil dia diutus ke tanah Batak dan disana apa yang terjadi? Dia dipaksa meminum racun. Dia teringat apa yang disampaikan oleh ibunya bahwa kuasa itu mujizat itu masih berlaku sampai saat ini? Karena itu sebelum dia minum racun dia berdoa kepada Bapak di syurga. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus dan dia mengucapkan kalimat ini Ya Tuhan jangan permalukan namamu diantara orang-orang yang tidak setia ini diantara orang-orang yang tidak mengenal Allah ini dia minum racun itu apa yang terjadi? Panas di lehernya tapi kemudian tidak terjadi apa-apa Nomensen berhasil lolos dari sengat racun maut Nomensen minum racun dan dia tidak mati hal inilah yang memicu kekaguman dari raja-raja di Tanah Batak dan pada akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka nah dari cerita ini jelas bagi kita bahwa kuasa Kristus itu masih ada sampai saat ini mujizat Kristus itu masih ada sampai saat ini nah apakah itu akan terjadi dalam kehidupan kita mujizat itu bukan untuk diperbincangkan mujizat itu harus diyakini diyakini sungguh-sungguh agar engkau mengalaminya yang keempat pengajaran yang keempat Yohanes Pembaptis berbuat dalam ayat yang kelima belas sebab dia telah ada sebelum aku ini kalimat yang yang tidak masuk akal saudara sekalian ketika Yohanes mengatakan dia telah ada sebelum aku sebab secara kronologis yang pertama kali dilahirkan adalah Yohanes Yohanes Pembaptis setelah itu baru Yesus nah mengapa Yohanes Pembaptis mengatakan dia telah ada sebelum aku saudara ini adalah nubuat dari Yohanes Pembaptis nubuat Yohanes ini menegaskan bahwa Yesus itu bukan manusia Yesus itu bukan manusia biasa Yesus itu adalah Tuhan yang telah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada karena itulah Yesus berkasih karunia kata kasih karunia diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani karis artinya pemberian cuma-cuma Yesus berkasih karunia dia mengampuni dosa dosa manusia itu adalah kasih karunia ketika dia jumpa dengan orang lumpuh dia menyatakan pengampunan dosa kepada orang lumpuh itu tidak ada manusia di muka bumi ini yang dapat mengampuni dosa orang tidak ada yang dapat yang dapat memberikan pengampunan kepada semua orang di muka bumi ini hanyalah satu yaitu Yesus nah karena Yesus adalah Tuhan maka dia berkasih karunia memberikan pengampunan dosa kepada manusia yang berdosa Yesus juga berkasih karunia membangkitkan sahabatnya Lazarus yang telah meninggal dunia ini mengandung pesan bahwa di tangan Yesus ada kuasa kebangkitan Yesus juga berkasih karunia memberikan jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya itulah kasih karunia dari Kristus nah saudara sekalian kita sekarang berada di Minggu Advent Minggu Advent mempersiapkan umat menyambut Natal dan menyongsong kedatangannya kembali nah apa pesan firman Tuhan bagi kita saya mencatat ada beberapa hal disini yang pertama ada banyak pandangan tentang Yesus pengajaran sesat yang muncul di zaman Yohanes muncul kembali di zaman ini inti pengajaran sesat itu Yesus bukanlah Tuhan mereka menolak ketuhanan Yesus pengincil Yohanes mempertegas kepada kita posisi Yesus dia adalah firman jadi ingat Yesus ingat saja kata ini firman Yesus itu firman firman yang telah menjadi manusia jadi ada dua sisi yang mau disampaikan oleh Yohanes disini yang pertama sisi keilahiannya sebagai firman dan yang kedua sisi kemanusiaannya lahir dari perawan Maria nah Yohanes adalah saksi mata kehidupan Yesus dan kesaksiannya ini benar siapa siapa yang memenanggung resiko menerita untuk sesuatu yang tidak benar Yohanes berani mengambil resiko dibuang ke pulau Patmos demi kesaksiannya tentang Yesus orang yang berani mati demi kesaksiannya orang itu meyakini bahwa apa yang dia katakan itu benar adanya saudara Yohanes demi kesaksiannya itu berani mengambil resiko dibuang ke pulau Patmos lalu bagaimana dengan kita ketika kita mau bersaksi tentang Yesus ada saja resiko yang akan kita alami pertanyaannya apakah kita berani mengambil resiko itu apakah kita berani menerita demi Yesus yang kedua Yesus itu terang bagi dunia bukan bagi manusia tertentu saja bagi dunia kasih Yesus yang menyelamatkan itu bagi dunia itu berarti menjadi Kristen janganlah eksklusif menjadi Kristen harus bergaul dengan siapa saja menjadi Kristen harus menyatakan kasih itu kepada siapa saja sebab kasih Allah itu bukan untuk kelompok tertentu bukan untuk orang tertentu tetapi bagi dunia kita semua dipanggil oleh Yesus untuk menjadi garam dan terang dunia inilah panggilan misioner kita yang ketiga bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai Yudhu Selamat bagaimana dengan kita pertanyaan ini penting untuk kita ajukan agar kita bukan sekedar percaya 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 Yesus lalu kita tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan ada banyak orang menyebut diri percaya Yesus tetapi kehidupan kasihnya interaksi kasihnya dengan sesama parah sekali salah satu kritik terhadap orang Kristen dewasa ini adalah yakin masuk sorga tetapi cara hidupnya tidak mencerminkan sorga mimpi besar tetapi aksinya kecil yang keempat yang keempat Yesus menyelamatkan kita karena kasih karunia bukan karena perbuatan baik kita engkau diselamatkan oleh Yesus karena kasih karunia semata bukan karena amalmu bukan karena perbuatan baikmu Allah berkasih karunia di dalam Yesus Kristus memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya inilah kasih Allah yang besar keselamatan itu bukan hasil usaha manusia tetapi pemberian Allah semata pemberian itu hadiah hadiah itu istimewa orang yang mendapat hadiah yang istimewa selalu menjaga hadiah itu dengan baik dengan penuh syukur dengan penuh sukacita mari kita jaga dengan baik pemberian Allah bagi kita yakni keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan gereja sebagai gereja mari kita jalankan tugas kita bersaksi bersekutu dan melayani amin selamat menikmati selamat menikmati